Ya pemirsa, Wali Kota Jambi Carifasa melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat di lingkup pemerintah Kota Jambi. Salah satu yang dirotasi dalam perombakan ini adalah Mustari Afandi, mantan kasat POPP Kota Jambi, menjadi Kepala Dinas Damkar Kota Jambi. Di akhir masa jabatannya, Wali Kota Jambi kembali melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat di lingkup Pemkup Jambi pada Jumat 3 Februari 2023 malam di Aula Gryama yang rumah dinas Wali Kota Jambi. Para pejabat yang merupakan Eslon 2, 3, dan 4, serta Lura tampak mendatangi Aula Gryama yang tersebut. Dalam perombakan ini, ada sebanyak 13 pejabat Eslon 2 yang dilantik, di mana salah satu diantaranya Mustari Afandi, yang sebelumnya menjabat sebagai kasat POPP Kota Jambi, dirotasi menjadi Kepala Dinas Damkar Kota Jambi. Sementara itu, untuk jabatan kasat POPP digantikan oleh Feryadi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa menyampaikan, di antara jabatan Eslon 2 tersebut, masih ada 4 jabatan yang masih kosong. Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan KASN untuk meminta izin melakukan pelelangan jabatan tersebut, dan diperkirakan pelelangan tersebut akan dilakukan pada bulan ini. Ada pun jabatan yang kosong tersebut adalah Dispora, Disperindak, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian Kota Jambi. Baik, malam ini kami melaksanakan pelantikan di jabatan Eslon 2, Eslon 3, dan Eslon 4. Kemudian masih ada jabatan Eslon 2 yang kosong, itu ada 4 yang mungkin dalam waktu dekat ini kami harus melaporkan kepada Komisi ASN untuk minta izin melakukan pelelangan. Insya Allah nanti di Februari ini juga kami akan melakukan pelelangan. Fasil Jek TV melaporkan